. Puluhan personil kepolisian Polda Sumsel terlihat sudah hadir melakukan penjagaan di Gereja Santa Maria Jalan Sutomo, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang yang melakukan penjagaan. Belakangan diketahui bila penjagaan tersebut dilakukan, karena besok rencananya tempat ibadah umat katolik tersebut akan dihadiri langsung oleh Duta Besar Fatikan Monsiur Piero Piopo. Hal tersebut dibenarkan Kapolda Sumsel Irjen Polisi Albertus Rahmat Wibowo saat ditemui di Polresta Bespa. Kita besok rencana pengamanan VIP yang datang. Tidak ada yang lebih, karena ini bulan puasa banyak anggota juga yang berpuasa dan semoga tidak mengganggu ujarnya kepada wartawan, Jumat 27 Maret 2023. Ia mengungkapkan ada 778 personil gabungan baik polisi, TNI dan Bishub akan melakukan pengamanan dan melancarkan lalu lintas di seputaran jalan tersebut. Kita harap masyarakat tetap harus mematuhi lalu lintas yang ada. Karena besok Duta Besar Fatikan rencananya hanya menghadiri peresmian saja, jelasnya. Sebelumnya, peresmian ini juga sempat menjadi perhatian warganet, bahkan trending di Twitter yang menunjukkan selebaran aksi unjuk rasa yang akan dilakukan oleh Koalisi Palembang Darussalam Jumat pagi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yang menuntut kepada pemerintah kota Palembang untuk mempertimbangkan berdirinya Gereja Katedral Santa Maria tersebut. Namun sampai dengan pukul 17 WIB tak ada satupun pendemo yang muncul. Dari informasi yang kita terima juga tidak jadi para pendemo berunjuk rasa, kata wakap Polsek Ilir Barat 1 AKP Mary Agustina. Sampai jumpa di video selanjutnya.